Intro Halo, peringankan nama aku Desita, aku dari program studi teknologi pendidikan dari Universitas Negeri Semarang Jadi kalau ditanya awal mula kenapa aku pilih UNES, itu sebenarnya aku ngeliat peluang Kalau aku bisa lolos di Universitas Negeri Semarang, karena kebetulan UNES itu waktu itu jadi pilihan kedua Nah, kalau untuk memilih pilihan pertama dan kedua itu kan kita harus punya strategi ya Jadi kebetulan aku melihat peluang aku lolosnya itu kalau aku pilih UNES di pilihan kedua, kayak gitu Waktu itu aku masuk ke UNES, itu jalur UTBK atau SBMPTN Mungkin sekarang namanya udah SNBT ya, karena itu kan jalur kedua Aku udah ketolak di SNMPTN atau yang di jalur rapot itu Jadi jalur keduanya aku coba dan kebetulan langsung lolos Kenapa pilih teknologi pendidikan? Karena waktu itu sebelum daftar, aku kayak research dulu kan teknologi pendidikan itu kayak apa Dan ternyata setelah aku search, teknologi pendidikan itu kurang lebih mirip-mirip sama ilmu komunikasi Karena di TP itu juga kita belajar tentang komunikasi, tentang fotografi, sinematografi, atau multimedia gitu Hal itu yang memang jadi ketertarikan aku ya di bidang komunikasi, pendidikan, bahkan teknologi Jadi waktu itu aku memutuskan untuk memilih teknologi pendidikan Teknologi pendidikan itu program studi yang sesuai namanya ya teknologi dan pendidikan Jadi berfokus pada teknologi di dunia pendidikan Sebenarnya kalau teknologi itu bisa jadi guru ataupun bisa jadi tenaga pendidik Seperti pengembang kurikulum dan pengembang media pembelajaran dan teknologi pembelajaran gitu Jadi ada dua konsentrasi di teknologi pendidikan Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya passion di bidang teknologi dan pendidikan Boleh banget, coba baca tentang teknologi pendidikan Kalau di TP itu dosennya itu lebih sering ngajarin langsung ke praktik ya Jadi kalau di TP itu kita lebih sering learning by doing Jadi bukan hanya teori-teori tapi lebih ke langsung praktik Jadi bisa langsung belajar sambil melakukan Kayak gitu Kebetulan di tahun ini dan di awal semester ajaran baru ini Kemarin tuh baru banget banyak dosen muda yang bergabung ke keluarga besar teknologi pendidikan Jadi di TP ini dosennya itu usianya tuh beragam ya Mulai dari dosen-dosen yang senior sampai ke junior Tapi teman-teman gak usah khawatir karena dosen-dosen di teknologi pendidikan itu udah pasti terjamin kualitasnya Untuk siap memberikan ilmu kepada teman-teman semua Pertemanan di TP itu tentunya sangat menyenangkan Karena kita itu terbiasa setiap tahun itu ada yang namanya ospek jurusan Dimana di acara tersebut merupakan momen silaturahmi antarangkatan Jadi bukan hanya mamba dan himpunan mahasiswa yang bertugas Tapi melainkan dari angkatan-angkatan tua yang memang kita tuh tetap menjaga silaturahmi antarangkatan Seperti itu Jadi sudah pasti kekeluargaan di teknologi pendidikan itu sangat amat terjamin gitu kak Di teknologi pendidikan itu nanti kamu bisa banget belajar tentang pastinya teknologi ya di bidang pendidikan gitu Seperti nanti teman-teman juga akan mempelajari tentang fotografi, sinematografi, animasi, media grafis Bahkan hal-hal yang memang mungkin teman-teman tuh gak ekspek di teknologi pendidikan itu nanti akan mempelajari hal tersebut gitu Jadi untuk teman-teman yang memang benar-benar gemar di bidang teknologi dan suka di bidang pendidikan Memang cocok sih masuk teknologi pendidikan Foto kuliah di teknologi pendidikan yang paling aku suka itu fotografi dan e-learning Karena kemarin tuh di e-learning aku benar-benar membuat e-learning gitu Jadi disitu tuh teman-teman diajarin gimana cara, how to make your own e-learning gitu Misalnya teman-teman punya course, nanti teman-teman yang benar-benar ngedesain tentang e-learning dan website tersebut Jadi itu sangat-sangat menyenangkan Untuk kuliah paling sulit di teknologi pendidikan itu menurut aku adalah animasi dan multimedia Karena di kedua itu kita harus bisa tentunya punya skill ngedit yang bagus dan yang kedua itu bisa nge-oding gitu Kebetulan nge-oding itu adalah hal baru yang benar-benar aku lakuin tuh sekarang Jadi menurut aku itu agak sulit Pandangan orang lain tentang teknologi pendidikan itu biasanya kita tuh sering banget dipandang sebelah mata Karena aku pribadi kalau orang nanya jurusannya apa teknologi pendidikan Terus respon pertama orang adalah oh ada ya jurusan teknologi pendidikan tuh gitu Padahal fun factnya di Universitas Negeri Semarang itu teknologi pendidikan itu adalah jurusan pertama di Fakultas Ilmu Pendidikan Dimana kan FIPP ini juga merupakan fakultas pertama di UNES gitu Jadi agak bingung sih kalau orang ada yang gak tau teknologi pendidikan gitu Yang kedua teknologi pendidikan itu biasanya dipandang cuman lulusannya cuman jadi guru SMK ya gitu Padahal kita itu lebih dari sekedar itu gitu Untuk lulusan teknologi pendidikan sendiri itu tuh benar-benar bisa ke segala hal Bukan hanya untuk menjadi guru di sekolah-sekolah tapi juga bisa ke instansi lainnya di luar bidang pendidikan kayak gitu Pengalaman yang paling aku suka selama aku menjadi mahasiswa di teknologi pendidikan adalah Setiap tahun itu kita pasti punya acara sakral acara jurusan yang namanya school camping teknologi pendidikan Tadi udah aku bilang dimana SCTP ini merupakan momen dimana seluruh keluarga besar di teknologi pendidikan Mau itu dosen, mahasiswa, bahkan alumni berkumpul menjadi satu Dan disitulah kita ibaratnya menjalin tali silaturahmi secara bersama-sama gitu selama tiga hari Dan itu sangat amat memorable dan menyenangkan sih tentunya Pengalaman tidak menyenangkan selama aku kuliah itu Kalau di TP tugasnya sangat amat banyak dan selalu project based learning Jadi memang yang diminta hasil akhirnya itu memang project gitu Jadi kalau di jurusan lain uasnya itu masih berupa soal atau hanya tugas-tugas biasa makalah gitu-gitu ya Kalau kita itu biasanya mereka mintanya project dan harus hasil akhirnya itu berupa project gitu Jadi kalau ada 14 mata kuliah ya ada 14 project gitu setiap semesternya Dan itu cukup membuat pusing Menurut aku kuliah di TP itu standar sih Jadi nggak yang murah banget tapi nggak juga yang mahal banget Jadi bener-bener standar sesuai dengan ya layaknya perkuliahan Tapi biasanya memang ada mata kuliah, beberapa mata kuliah yang ketika uas itu memerlukan biaya tambahan pribadi dari mahasiswa gitu Cuma itu tidak menutup kemungkinan di semua jurusan juga kayak gitu ya Jadi menurut aku standar-standar aja sih Kalau di TP itu ada dua konsentrasi yang pertama adalah pengembang kurikulum dan pengembang teknologi pembelajaran Jadi kalau teman-teman memang suka di bagian kurikulum itu cocok untuk ngambil yang profesinya kurikulum Atau pengembangkan kurikulum di Indonesia gitu misalnya Atau yang memang sukanya di bagian media, pengembangan media itu teman-teman cocok untuk ngambil di PTP gitu Jadi di TP itu bukan hanya segera menjadi guru SMK tapi bisa ke banyak hal kayak gitu Kalau aku pribadi karena aku lebih tertariknya ke bagian media Jadi aku sekarang lagi mengusahakan untuk mempelajari bagian-bagian seperti itu ya Jadi karena pandangan aku depannya aku akan bergabung di suatu perusahaan Dan aku yang akan menjadi pengembang media di perusahaan tersebut Seperti itu Buat kalian yang mau join ke teknologi pendidikan Apalagi buat kalian yang memang suka akan teknologi dan suka pada fokusnya bidang pendidikan Teman-teman tuh cocok banget untuk bergabung di keluarga besar teknologi pendidikan Kenapa? Karena di teknologi pendidikan ini teman-teman akan banyak sekali mempelajari terkait dua hal tersebut gitu Jadi untuk teman-teman yang memang sudah memiliki impian dari dulu ingin menjadi keluarga besar dari bagian teknologi pendidikan Teman-teman tuh yang harus dipersiapkan adalah mungkin niat dan memang keseriusan ya Karena di teknologi pendidikan itu teman-teman akan terus dituntut untuk belajar hal baru khususnya di teknologi Karena kan teknologi itu tidak akan pernah berhenti ya Apalagi di zaman sekarang dan zaman-zaman yang akan datang gitu Teknologi pasti akan menjadi hal yang terus berubah dan berkembang Jadi yang di dua hal yang paling teman-teman butuhkan adalah niat dan keseriusan Seperti itu Terima kasih telah menonton!